Korban tenggelam ini bernama Gibel Tursgalas Dulan dan Kristanto Yasel. Keduanya sama-sama berusia 15 tahun dan masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Mereka dilaporkan tenggelam saat berwisata di sungai kawasan Batu Tinggi, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat pada Jumat sore 18 Agustus 2023. Kabar hilangnya kedua korban ikut menyita perhatian warga yang ikut memadati kawasan Batu Tinggi memantau proses pencarian hingga malam. Kapolres Sekadau WKBP Suyono menjelaskan kronologi musibah ini terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Awalnya kedua korban bersama rombongan yang berjumlah 14 orang berangkat dari rumah masing-masing. Kemudian mereka berkumpul di depan keraton Kusuma Negara hendak berenang di Batu Tinggi. Sebelum sampai di Batu Tinggi, ternyata kedua korban berenang di lokasi berbeda, terpisah dari teman-temannya. Tidak lama berselang terdengar teriakan minta tolong dari korban. Saat teman-teman korban berusaha menolong namun korban sudah keburu tenggelam. Hingga saat ini tim masih melakukan upaya pencarian terhadap kedua korban, bahkan Kapolres bersama Bupati Aron sempat memantau langsung proses pencarian kedua korban yang hingga berita ini diturunkan masih belum ditemukan. Dari Sekadau Musimusin memberi tekan.